Bupati Haji Sunaryanta di kesempatan luar agenda dinas mengunjungi beberapa potensi wisata, salah satunya Pantai Sium dan Banyunibo di Borwatati Tepos. Melihat secara langsung potensi yang masih alami, Bupati sangat mengapresiasi peran warga atas inisiasi penyediaan lahan dan sarana infrastruktur pendukungnya meski masih seadanya. Ditemui pemilik lahan sekaligus penggerak fasilitas wisata Mbak Senen, bahwa kegiatan pembangunan sarana penunjang wisata ini diawali pada tahun 2016 lalu. Untuk menuju lokasi ini harus berjalan keki, meningat sarana jalan masih sebatas jalan setapak, kurang lebih 1,5 km. Masyarakat bersama kelompok sadar wisata pun telah sepakat merelakan sebagian tanah untuk akses jalan, agar lebih representatif. Lahan yang rata-rata dimiliki warga seluas 25 hektare, selanjutnya Bupati melihat secara langsung program wisata buah dan bunga yang digagas penggiat lindungan Bahna Rijan. Masyarakat juga tidak mulai mengenal Banyu Sipo ini, tapi kalau kita melihat dari awal masuk dari jalan sana memang jalannya hanya jalan-jalan setapak. Ini makanya jangan ya saya selalu tempat-tempat seperti ini ingin memastikan juga. Ini apa sih tempat-tempat yang diwicara di gunung gitu lah. Dari jalan besar sampai ke tempat tasaran seperti apa. Saya ingin memastikan seperti ini. Ini masih perlu dikembangkan lah yang seperti ini. Karena kelihatannya ini masih awal juga. Vue-nya terasa luar biasa kalau vue-nya. Pada kesempatan ini Bupati juga meluangkan waktu mengunjungi produsen air higienis kentong emas di Semanu. Salah satu penggagas ribut mengatakan bahwa produk ini merupakan mineral organik dengan bahan baku air gunung gitu. Bupati Haji Sunaryanta mengelola sektor pariwisata harus terus didorong dengan memaksimalkan peran api masyarakat. Demikian, Deksi Narga TV mengambarkan. Terima kasih telah menonton!